Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya teman-teman pising seperti biasa saya akan berbagi racikan umpan ikan mas edisi umpan ikan mas kukus ya menggunakan bahan dasar ubi ubi patalas ini ya umpan kukus yang sangat sederhana simpel nggak ribet ya untuk lomba dan harian insyaallah josh yang sebelumnya untuk ubi kita kupas terlebih dahulu seperti ini dukung terus channel atau margin pising dengan cara like comment share dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya jangan lupa share ke teman-teman anda biar teman-teman anda tahu apa yang anda tahu tentang racikan umpan ikan mas mas kasihan teman anda bila mancing dicong terus ya ini cocok sekali untuk di air keruh atau air coklat jangan di skip-skip videonya biar tidak ketinggalan bahan-bahan yang lainnya ya di sini saya menggunakan bahan yang seperti biasa ada susu ada keju iada telur dan ada hanyirannya hanyiran dan ini menggunakan daging ikan nila selanjutnya kita parut ya untuk talasnya jika ubiknya sudah ter apa diparut semuanya tinggal yang terakhir apa tinggal selanjutnya masukkan kue klik satu bungkus sebelumnya kita hancurkan terlebih dahulu kita buat Services Jjus Tunggu jika sisi mencari terlebih dahulu kami membuktikan bahan dan kami dikakpan terlebih dahulu saya sudah telah saya terbang saya sudah teranggir saya tidak teranggir saya tidak teranggir terus kita tambahkan hanyirannya hanyiran ikan nila untuk ikan nilanya sebelumnya kita rebus terlebih dahulu jika hanyiran sudah masuk semua dan sudah terpisahkan dari duri-durinya ya seperti ini langsung saja kita haluskan untuk aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merat bahan selanjutnya masukkan susu bubuk susu dengkong ya disini pakai tekaran 2 sendok makan dan tambahkan pula santan kemasannya santan kemasan pakai 2 sendok juga terus kita aduk-aduk sampai tercampur secara merata ya jika sudah tercampur secara merata yang terakhir masukkan telur ya telur bebek pakai semua putih sama kuning-kuningnya lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur terus secara merata dan kalau sudah tercampur secara merata langsung kita masuk dalam tahap pembungkusan ya sediakan kantong plastik setelah masuk dalam kantong plastik semua langsung kita ikat ikat sampai benar-benar rapat ya jangan ada udara yang masuk dalam kantong plastik biarnya meledak untuk target ikannya bila besar-besar bisa tambahkan daun pandan ya dalam setiap plastik dan ini umpan jika sudah dikukus atau direbus ya kukuslah 25 menit atau 20 menit setelah matang lalu dinginkan setelah dingin tinggal otw mancing dan untuk perbungkus ini kasih deho tekaran 5000 dan bisa kita lihat dulu ukuran ikan ini jika ikannya ya jika ikannya bisa apa kecil-kecil lebih banyak ya hanyirannya jika ikannya besar-besar cukup 5000 saja dan untuk pengeras pakai kinoy dan juga bisa tambahkan kroto untuk kroto tidak terbatas semakin banyak semakin bagus ya umpan menjadi empat bungkus sangat simple sangat murah dan irit ya jadi bisa 4 kali mancing cukup menggunakan bahan susu denko santan kara dan talas tambah lagi telur dan hanyiran ikan jair atau ikan nina umpan ini tinggal direbus atau dikukus boleh sama saja ya jangan lupa di waktu perebusan atau pengukusan dibolak-balik ya biar umpan matang secara sempurna dan merata semoga cocok di tempat anda disini saya hanya berbagi bukan maksud untuk menggurui salam setrek salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepanjang cuba Kirya Tuh obviously ini apa ini maka